Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Dimanapun anak-anakku belajar Oke, bertemu lagi dalam pelajaran IPA kali ini Kita masih melanjutkan materi yang kemarin Tentang gerak benda Jika kemarin anak-anakku sudah belajar Apa itu pengertian gerak benda Faktor yang mempengaruhi gerak benda Macam-macam gerak benda Maka pada pertemuan kali ini Kita akan membahas Mengenai konsep gerak Kita akan belajar apa itu jarak Perpindahan Kecepatan Dan kelajuan Terlihat mirip namun berbeda Mari kita simak satu persatu Sebelumnya buddhannya punya tayangan video Silahkan anak simak baik-baik Jarak dan perpindahan Adalah besaran fisika Yang memiliki dimensi yang sama Akan tetapi Arti kedua besaran ini berbeda Jarak adalah besaran skalar Sedangkan perpindahan adalah besaran vektor Apa itu vektor Sudah kita bahas pada video sebelumnya Untuk lebih jelasnya Mari kita lihat contoh berikut Budi berlari sejauh 23 meter ke kanan Lalu berbalik arah Sejauh 5 meter ke kiri Maka jarak ditempuh budi Adalah 23 ditambah 5 Semenengan 28 meter Perpindahan Hanya mengukur perbedaan titik awal Dan titik akhir Beserta arahnya Maka perpindahan budi Adalah 23 meter Dikurangi 8 meter Yaitu 15 meter Ke arah kanan Kesimpulannya Jarak menghitung Semua jarak yang sudah ditempuh Sedangkan perpindahan Hanya melihat perubahan Kedudukan awal dan akhir Ada pertanyaan Langsung Baik Sekarang anak-anak sudah mengetahui Apa itu perbedaan jarak dan perpindahan Jadi jarak adalah lintasan Yang ditempuh oleh benda Untuk mencapai suatu titik Ketika perpindahan adalah Perubahan posisi Suatu bunda Terhadap posisi awalnya Budiana punya contoh Ada titik A Titik B Dan titik C Ketika Budiana bertanya Berapakah jarak titik A Ke titik C Maka jaraknya adalah A melalui B Melalui C 3 ditambah 4 km Hasilnya adalah 7 km Tetapi jika yang ditanyakan Adalah perpindahannya Perpindahan itu perubahan posisi Titik awal dengan titik akhir Titik awalnya adalah titik A Titik akhirnya adalah titik C Perubahan posisinya berapa? Ditarik garis lurus paling dekat Dengan menggunakan pita goras Kita memperoleh bahwa Perpindahan A ke C Adalah 5 km Selanjutnya Kecepatan dan kelajuan Terlihat sama namun berbeda Perbedaan antara kecepatan dan kelajuan Kita simak pada slide berikut Jadi kecepatan adalah cepat lambatnya Perubahan kedudukan suatu benda terhadap waktu Kecepatan merupakan besaran vektor Sehingga memiliki besar dan arah Untuk mudahnya Jika ditanyakan kecepatan Nanti anak-anak tinggal membagi Perpindahan dengan waktu Selanjutnya kelajuan Kelajuan adalah cepat rambatnya Perubahan jarak terhadap waktu Dan merupakan besaran skalar Yang nilainya selalu positif Untuk lebih mudahnya Kelajuan huruf C Maka Anak-anak tinggal membagi Jarak tempuh dengan Waktunya Baik Ada sebuah persamaan Bahwa kecepatan atau velocity adalah Jarak tempuh dibagi dengan waktunya Selanjutnya kita belajar mengenai Kecepatan rata-rata Persamaannya sudah tertulis disini Apa itu kecepatan rata-rata? Kecepatan rata-rata adalah Hasil bagi perpindahan total Yang ditempuh dengan selang waktu total Untuk menempuh perpindahan tersebut Jadi perpindahan pertama Ditambah perpindahan kedua Ditambah perpindahan ketiga Selanjutnya ada kecepatan sesaat Apa itu kecepatan sesaat? Kecepatan sesaat adalah Kecepatan pada suatu titik tertentu Selama perjalanan Secara matematis Rumus kecepatan sesaat bisa dinyatakan sebagai Berikut Kecepatan perpindahan dibagi waktunya Selanjutnya kita belajar tentang Percepatan dan perlambatan Apa itu percepatan? Kita simak Percepatan yaitu perubahan kecepatan Setiap selang waktu tertentu Secara matematis Anak-anak dapat memperoleh percepatan Itu dengan membagi Kecepatan dibagi dengan waktu Jadi percepatan adalah Kecepatan dibagi waktu Satuan dari percepatan adalah Meter per sekon kuadrat Jika percepatan rata-rata hampir sama Tinggal Menghitung dengan cara Kecepatan akhir dikurangi Kecepatan awal dibagi Perubahan waktu tempuh Selanjutnya ada perlambatan Perlambatan adalah pengurangan Kecepatan pada setiap Detiknya Cukup paham anak-anak? Materi yang lain Anak-anak bisa membuka e-book Atau Referensi yang lain Dari Ibu Diana cukup sekian Banyak salahnya Mohon maaf Terima kasih telah menonton!